Oke, ulang lagi ya. Jadi perubahan kepemilikan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu dia mempengaruhi kendali. Mempengaruhi kendali itu maksudnya gimana? Misalkan dari nggak punya jadi punya. Atau dari yang punya kendali jadi kehilangan kendali. Itu yang disebut mempengaruhi kendali. Kalau yang kedua apa? Yang kedua itu tidak mempengaruhi kendali. Jadi misalkan kita contohnya itu udah punya 60 persen. Terus kita beli lagi 10 persen. Total kita kan jadi berapa? Jadi 70 persen. Tapi kan dari awal kita emang udah punya kendali waktu 60 persen. Jadi kan ini kayak nggak ada pengaruh apapun. Itu contohnya tidak mempengaruhi kendali. Di sini kalau dilihat ada banyak jenisnya. Yang mempengaruhi kendali itu kita bisa lewat cara penjualan saham. Bisa lewat pembelian. Dan ada juga yang namanya itu dimdisposal. Sedangkan kalau yang tidak mempengaruhi kendali itu ada 4 jenis. Ada melalui penjualan, pembelian, terus ada penerbitan saham baru. Yang penerbitan saham baru ada 2 skenario. Semuanya dibeli P atau semuanya dibeli NCI. Sama yang terakhir itu nanti ada terkait dengan treasury stock. Jadi kurang lebih yang akan kita pelajari itu ini. Nah kenapa sih di yang bagian kedua itu dipecahnya mempengaruhi kendali atau tidak mempengaruhi kendali? Karena ini untuk memudahkan. Memudahkan untuk memahami jurnalnya nanti. Semua jurnal yang mempengaruhi kendali ini nanti dia akan muncul laba atau rugi. Sedangkan yang tidak mempengaruhi kendali, yang bawahnya ini tidak akan muncul laba rugi. Tapi pengaruhnya itu kemana? Ke share premium. Sorry, SP ya. Share premium atau kalau di buku kan dikasih namanya additional paid in capital. Tapi kan intinya sama saja. Makanya kita pecahnya kayak gini itu biar gampang. Oh ini kalau mempengaruhi kendali pasti jurnalnya itu nanti ada laba rugi. Kalau tidak mempengaruhi kendali, oh berarti nanti jurnalnya pasti ada share premium. Bukan laba rugi. Itu salah satu trik gampangnya untuk membedakan nanti waktu penjurnalan. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama kan tadi interim akusisi single step atau sekaligus. Nah, contoh kasusnya nih biar lebih gampang kan kita langsung pakai ilustrasi. Nah, di sini ilustrasinya itu P membeli 90% kepemilikan S. Ini kan sekaligus berarti. Kita sekali beli langsung dapat kendali. 90% kan jelas punya kendali. Karena kan sudah lebih dari 50%. Pada 1 April. Nah, dilihat. Di sini transaksinya 1 April. Biasanya kan 1 Juni. Eh, biasanya 1 Januari atau 31 Desember. Sekarang ini 1 April. Berarti kan interim. Senilai berapa? 213.750. Terus katanya diketahui laba, dividen, dan ekuitas S itu kurang lebih pada tabel berikut. Yang di samping ini. Nah, di sini kita ada klasifikasi ini. Ada periode 1 Januari sampai 1 April. Di periode ini kan kita belum punya kendali atau belum punya saham di S. Nah, periode belum punya kendali ini kita sebut sebagai masa pre-acquisition. Pre-acquisition kan kalau kita terjemahin itu sebelum kita akusisi. Sebelum kita beli gitu si S-nya. Sedangkan 1 April sampai dengan 31 Desember ini setelah kita beli. Atau post-acquisition. Bisa kita sebut kayak gitu. Nah, kalau yang tabel sebelah kanannya, yang 1 Januari 31 Desember itu ini menunjukkan totalnya gitu. Total nilainya. Karena kan nanti kalau di worksheet-nya mungkin di worksheet si S-nya kan yang munculnya yang mana? Yang totalnya. Ini kadang-kadang gitu ada beberapa soal yang emang udah diklasifikasiin kayak gini. Langsung jadi tiga tanggal atau cuma dikasih totalnya doang. Jadi kita harus mecah sendiri mana sih yang pre-acquisition, mana yang post-acquisition. Cuman di sini kita mulai dari yang paling gampang aja. Di sini kan udah dilihatin nih mana yang sebelum, mana yang sesudah. Nah, di sini kan ada nilai-nilainya nih. Yang di sebelah kiri kan semuanya yang pre-acquisition. Ada sales, expense, net income, sama dividen. Nah, di sini kan kelihatan nih, oh ternyata waktu di pre-acquisition itu ada net income sebesar berapa? 12.500. Terus ada dividen juga sebesar 10.000. Nah, dua komponen ini yang jadi fokus pertama kita. Yang 12.500 itu biasanya kita sebut apa? Pre-acquisition income gitu. Pre-acquisition income. Kalau yang 10.000 yang dividen, kita sebut pre-acquisition dividen. Terus di bawahnya tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini dia ada menunjukkan posisi ekuitasnya. Posisi CS. 1 Januari saldonya berapa? 2.35. 1 April, 2.37.500. Sebenarnya ini bisa kita lihat, bisa kita hitung gitu. Buat 3.7.500 itu dari mana? Kan ada net income nih. Net income 12.500. Dikurangi dividen 10.000. Berarti kan delta RE-nya itu 2.500. Kalau kita tambahin RE-nya kan berubah jadi 3.7.500. Jadi bisa kita cari manual juga. Cuma di sini kan enak nih, udah dikasih datanya. Kita nggak perlu nyari lagi. Terus ada juga posisi di 31 Desember. Di mana kalau worksheet, biasanya yang dikasihnya itu kan yang ini. Yang posisi 31 Desember-nya. Terus ini kita hitung langsung gitu. Pre-acquisition income sama dividennya kita langsung alokasikan. Tadi kan udah ketemu nih pre-acquisition income-nya sebesar berapa? 12.500. Tapi ingat kepemilikan kita tadi cuman berapa? Cuman 90%. Makanya kita kali 90%. Nanti ketemu. Oh ternyata P cuman punya 11.250. Pre-acquisition income-nya. Sedangkan kalau dividennya. Dividennya kan tadi 10.000. Kita kalikan juga 90%. Sehingga ketemu, oh pre-acquisition dividennya itu 9.000. Udah dapet data-datanya ini kita ngapain? Kayak biasa. Abis dapet datanya, kita tinggal masuk ke jurnalnya. Yang sebelah kiri ini jangan dulu dilihat ya. Kita lihat yang sebelah kanannya. Abis dari data tadi itu kita bikin eliminasinya. Jadi sebenarnya materinya masih sama, eliminasi. Cuman ada sedikit tambahan. Kita lihat di mana sih bedanya. Jurnal yang pertama. Di jurnal yang pertama ini kan masih sama nih. Dia masih sama kayak biasa. Secara jurnalnya. Tapi angkanya, kita lihat. Angkanya 13.500. Ini dapet dari mana? Nah, ini dapet dari nilai ketika post-acquisition. Atau setelah diakusisi. Kan biasanya kita masukinnya dari 1 Januari. Kalau kita beli 1 Januari. Tapi kan kita belinya 1 April. Post-acquisition itu berarti dari 1 April sampai 31 Desember. Kita lihat lagi tabel tadi. 1 April sampai 31 Desember. Saldo dividennya berapa? Dividennya itu kalau kita lihat ada 15.000. Ada 15.000 katanya. Oh berarti tinggal kita kalikan kan. Kayak tadi kali 90%. Maka hasilnya ketemu 13.500. Jadi yang di jurnal pertama ini. Kita hapusnya itu sebesar post-acquisition. Oh iya ini metode cost ya. Kita mulai dari metode cost dulu. Sebenarnya enggak beda jauh sih. Metode ekuitas juga kan tinggal kita ganti jadi income from. Cuman yang paling penting. Angkanya itu, nilainya itu berapa? Sebesar post-acquisition. Post-acquisition itu kan berarti dari 1 April sampai 31 Desember. Nah, sedangkan jurnal yang kedua. Kita kan biasa ada ngehapus equity awal. Nah, yang jadi pertanyaan apakah 1 April atau 1 Januari? Jawabannya adalah tetap yang kita hapus itu posisi 1 Januari. Posisi 1 Januari. Berarti 1 Januari itu kan tadi yang 200.000 sama 35.000. Share capitalnya 200.000. Terus RE-nya 35.000. Sisanya gimana? Sisanya kan tinggal kita alokasikan. Ke si P itu berarti kan 90%. Sedangkan ke NCI-nya itu 10%. Tinggal kita kalikan. Kayak biasa. Tapi ingat hati-hati. Ini equity awalnya itu equity 1 Januari. Bukan 1 April. Meskipun kita kan belinya 1 April. Kenapa kita tetap pakai yang 1 Januari? Karena nanti ada jurnal yang ketiga ini. Ini baru jurnal yang barunya. Nah, ini yang barunya. Sebelumnya kan tidak ada jurnal ini. Yang kita lakukan di sini itu kita akan menghapus komponen-komponen dari pre-acquisition. Tadi kan ada pre-acquisition income. Terus ada pre-acquisition dividend. Nah, kenapa pre-acquisition income di debit? Sama aja. Income kan normalnya kredit. Kalau mau kita hapus gimana? Tinggal kita debit. Angkanya dari mana? Dari yang tadi. Udah kita hitung. Terus ada selisih kan. Selisihnya kita pilih ke mana? Ke investment in S. Ketemu. Selisihnya kan 2250. Kalau kita jumlah nih saldo investment in S-nya. Hasilnya bakalan 213.750. Sama kayak pembelian yang awal tadi. 213.750. Berarti kan saldo investment in S-nya nanti kalau kita jumlah bakal 0. Berarti udah benar jawabannya. Terus kalau jurnal yang keempat ini sama aja kayak biasa. Cuma bedanya. Nah, kalau NCI. NCI ini full. Full satu tahun. Jadi nggak ada interim-interiman buat NCI. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kok NCI perlakuannya beda? Dia kok full? Nggak yang interim. Karena kan gini. Kalau kita gambarkan ya timeline-nya. Misalkan ini 1 Januari. Ini 31 Desember nih. Terus kan tadi ada akusisinya tuh di 1 April. Nah, asalnya di posisi 1 Januari, 1 April. Ini kan posisinya tuh semuanya 100% itu dimiliki oleh NCI. Orang lain maksudnya itu. NCI di sini yang kita maksud itu orang lain gitu. Tapi ternyata dari yang 100% ini dibeli ketika 1 April itu di sini ternyata diakusisi nih. Diambil alih sebesar tadi tuh 90% oleh si P. Berarti kan sisanya itu ada 10%. 10%-nya itu kan dari awal sampai akhir kan sebenarnya masih ada nih. Kalau kita pecah tuh ada 10% NCI. Terus ada 90% misalkan si X gitu. Nah, si 90% si X inilah yang nanti akan dibeli oleh si P. Makanya kenapa 10% NCI tetap 1 tahun? Karena kan dari awal si 10% itu emang ada gitu. Yang dibeli kan cuma 90%-nya. Makanya di sini kan di 1 Januari sampai 1 April kan masih ada dia yang 10% NCI. Terus dari 1 April sampai 31 Desember juga kan masih ada juga si 10% NCI itu. Makanya waktu kita hitung buat bagiannya NCI, dia masih full 1 tahun. Contohnya ini nih. 5 ribu. 5 ribu dapat dari mana? Dapat dari net income S. Net income S kan yang 1 tahun berapa? 50 ribu. Dikali 10%. Berarti kan 5 ribu. Dividennya 25 ribu kali 10%. 2.500. Jadi intinya kalau NCI itu full 1 tahun. Gak ada pre-acquisition-pre-acquisitionnya. Karena kan dari awal emang udah ada si NCI itu gak ada perubahan. Yang baru muncul itu cuma si P. Makanya di jurnal yang P itu ada tambahan pre-acquisition. Nah tapi mungkin kalau yang diajarin di kelas loh kok jurnalnya beda. Makanya di sebelah kiri ini ada yang namanya itu alternatif jurnalnya. Ada alternatif jurnal 1 atau 2. Nah yang jurnal 1 itu kita bedanya apa? Bedanya itu kita cuma menggabung jurnal kedua tadi. Kita gabung sama jurnal ketiga. Jadi diringkas katanya digabungin aja di merger. Biar lebih ringkas mungkin atau mungkin emang preferensinya kayak gini. Gak masalah. Hasilnya kan sama aja. Nanti investment in S-nya kan tetap 213 juga. Bedanya cuma dia gabung jurnal kedua sama ketiga tadi. Terus ada lagi nih alternatif jurnal yang kedua. Nah disini gak ada akun pre-acquisition. Tapi adanya akun sales sama akun CUGS. Nah kalau kita lihat lagi pre-acquisition income ini sebenarnya kan dari awalnya tuh sumbernya dari mana? Dari sales dikurangi expense. Nah alternatif jurnal kedua ini kita kalau misalkan gak mau nambah akuni. Kita gak mau munculin akun pre-acquisition. Boleh aja. Tinggal kita hapus akun sales sama CUGS-nya. Tapi yang kita hapus ingat. Yang pre-acquisition. Yang pre-acquisition-nya itu yang berapa? Tadi ini sales-nya 25 ribu. Expense-nya 12.500. Nah itu yang kita hapus. Cuma yang jadi masalah hati-hati. Ini kan yang 25 ribu sama 12.500-nya masih kondisi berapa? Masih kondisi 100%. Makanya waktu kita alokasikan itu sebagian ke investment, sebagian lagi ke NCI. Beda halnya dengan jurnal yang ini. Ini kan pre-acquisition income sama dividennya itu udah 90%. Berarti yang ini cuma dikasih buat si investment doang. Makanya kalau menurut saya pribadi, yang jurnal alternatif 1 sama 2 ini agak bahaya. Resiko salah hitungnya tinggi. Takutnya lupa ngalokasiin atau salah ngalokasiin. Makanya lebih enaknya dibikin dipecah kayak yang sebelah kanan. Dibikin 2 jurnal aja. Jurnal 2 sama jurnal 3. Tapi itu bebas sih mau pakai yang manapun. Karena hasilnya sama aja. Gimana? Ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ada, Kang. Oke. Kalau enggak ada berarti kita lanjut. Nah, jadi bedanya sama. Soal-soal yang kemarin itu gimana? Bedanya cuma ini. Ada tambahan jurnal ketiga. Sisanya sama. Misalkan kalau ada interim yaudah kayak biasa. Eh, sorry. Kalau ada intercompany ya lakuin kayak biasa intercompany. Enggak ada pengaruhnya gitu. Tetap kayak biasa. Bedanya cuma di sini doang. Pengaruhnya itu di jurnal 2 sama jurnal 3 ini. Bedanya di sana doang. Eh, 1, 2, 3 maksudnya. 1, 2, 3 di sini bedanya. Sisanya bakal sama aja. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis yang kedua. Step by step acquisition. Lewat yang bertahap. Bedanya gimana sih sama yang tadi yang sekaligus. Bedanya itu ada di tahap pertama. Contohnya nih. Contoh kasusnya ya. Misalkan di 1 Januari 2020. P itu membeli 50% sahamnya S. Harganya berapa? 120 ribu katanya. Tapi ternyata sebelum 1 Januari itu P udah punya nih. Sebelumnya udah punya 20%. Berarti bisa dibilang kondisinya tuh kayak gini. Ini 1 Januari 2020. Si P itu beli 50%. Padahal sebelumnya P udah punya 20%. Berarti kan kalau di total sekarang P punya berapa? Punya 70%. Ini artinya kan step by step. Sebelumnya 20% kan belum punya kendali nih. Terus dia tambah 50% lagi. Baru dia punya kendali. Berarti ini masuk ke yang jenis kedua. Step by step. Nah ternyata yang saham lamanya itu. Dulunya tuh dibelinya itu dengan harga berapa? 40 ribu. Tapi waktu kita lihat ternyata pas 1 Januari 2020. Harga sahamnya tuh udah naik nih. Nilai wajarnya tuh. Yang asalnya kita beli 40 ribu. Ternyata sekarang nilai fair value-nya tuh 48 ribu. Berarti kan kelihatan nih. Oh ada peningkatan nih. Dari asalnya 40 jadi 48. Terus sisa datanya apa? Diketahui juga ternyata fair value NCI-nya itu 80 ribu. Terus fair value aset neto CSE itu 220 ribu. Nah bedanya sama yang sekaligus. Kita ada tambahan step. Namanya itu kita akan melakukan rekalkulasi. Rekalkulasi buat nyari apa? Buat nyari XS-nya. Kenapa? Karena kan sebelumnya waktu 20% kan kita sebenarnya gak perlu ngitung XS-nya pun gak terlalu penting gitu. Karena kan kita gak bikin konsolidasi. Nah tapi kan sekarang karena mau bikin konsolidasi kita harus hitung ulang nih. Rekalkulasi. Biar semuanya itu di-adjust ke fair value. Gimana ngitungnya? Pertama kita masukin nih pembelian yang baru. Tadi kan 120 ribu. Terus kedua kita tambahin nih sama fair value saham yang lama. Ingat fair value ya. Yang kita adjust tuh ke fair value-nya. Oh berarti sekarang nih totalnya P itu punya berapa? 168. 120 yang lama ditambah 48 yang baru. Terus NCI. NCI berapa? NCI 80 ribu. Berarti kalau kita totalin 100%-nya berapa? Totalnya tuh 248. Biasanya kan kita oh udah tau 70%-nya segini kita kali 100 per 70. Buat nyari 100%-nya. Bisa kan kayak gitu. Tapi karena di sini kasusnya NCI-nya diketahui. Berarti kita langsung jumlahin aja. Bukan pakai proporsi 100 per 70 lagi. Jadi kalau diketahui fair value NCI-nya yaudah kita jumlah aja. Bedanya gitu ya sama yang biasa. Sisanya apa? Tinggal kita bandingin ke fair value net asetnya. Ketemu oh ternyata ada excess nih. Sebesar 28 ribu. Nah ini excessnya nanti dialokasikannya kemana? Tergantung soalnya dibilang kemana. Kalau nggak dikasih tahu biasanya kita asumsiin aja langsung ke goodwill. Kalau nggak dikasih tahu di soalnya. Nah yang kita catat gimana? Yang pasti pertama kita ada nyatat cash. Kita ngeluarin duit berapa sih? 120 ribu. Terus kita dapat apa? Investment in S. Berapa yang kita dapat? 128. Loh kok 128? Karena pertama ada 120 ribu dari yang kita beli. Terus ada kenaikan 8 ribu. 8 ribu dari mana? Peningkatan dari yang saham lamanya kan 40 ribu. Sedangkan sekarang naik jadi 48 ribu. Makanya jurnalnya ada tambahan. Di bawahnya ada gain on increase in value. Sebesar 8 ribu. Selisih tadi 48 kurangnya 40 ribu. Jadi bedanya sama yang sekaligus tuh. Kita ada tahap rekalkulasinya dulu. Kita hitung ulang nih. Kalau ada selisih. Misalkan saham lamanya naik. Kita masukin ke gain. Tapi kalau kurang berarti loss. Loss on decrease in value. Ini buku catetan ya. Bukan eliminasi. Ini buku catetannya si P. Sisanya apa? Konsolidasinya sama. Ini kan interim. Sama kayak yang... Eh sorry. Ini bukan interim kan. Ini yang 1 Januari. Tapi kalau misalkan nih. Kasusnya itu interim. Misalkan belinya bukan 1 Januari. Yang 50% belinya itu misalkan 1 April. Kayak tahap yang tadi. Bagian 1. Langkahnya gimana? Sama aja. Kita cari fair value dulu. Kayak biasa. Kayak gini. Kita rekalkulasi. Sisanya apa? Sisanya ya kita bikin eliminasi. Kayak yang tadi pertama. Makanya tadi digabungin ke satu jenis. Karena kan nanti eliminasinya itu bakalan sama. Kalau dia terjadinya diinterin. Di sini dikasih contohnya yang gampang dulu. 1 Januari. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak ada. Kita lanjut berarti ya. Kalau kita lihat nih. Di sini kan loh. Kok muncul gen. Kalau lihat di yang tadi. Di gambar yang tadi ada nih. Di poin kedua. Perubahan kepemilikan. Yang mempengaruhi kendali kan bisa lewat pembelian saham. Nah di sini di main mapnya kita kasih tanda A. Karena maksudnya itu apa? Maksudnya itu sama. Dia itu meskipun bertahap. Tapi kan ada perubahan kepemilikan nih. Dari 20 ke 70. Mempengaruhi kendali. Makanya muncul laba atau rugi tadi. Makanya tadi kita akui langsung gen orlosnya. Kalau enggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah bagian kedua ini kita masuk ke yang tadi. Yang perubahan kepemilikan. Tadi kan ada dua nih. Ada mempengaruhi kendali sama tidak. Nah kita mulai dari yang mempengaruhi kendali dulu nih. Bagian yang pertamanya. Tadi kan ada banyak caranya nih. Yang pertama kita lewat penjualan dulu. Nah contoh kasusnya gimana? Misalkan diketahui nih. 1 Januari 2020. P memiliki 9.000 lembar saham S. Nah 9.000 lembar saham ini katanya setara 90% kepemilikan. Dia peroleh dengan harga berapa? 25 dolar per lembarnya. Terus diketahui nih. Net income S selama 2020 itu sebesar 60.000. Dan tidak ada pembagian dividen. Kemudian di tahun depannya 2021. P ngejual 6.000 lembar saham yang dia miliki. Dengan harga 30 dolar per lembar saham. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita hitung dulu. Carrying value CS-nya. CVS itu carrying value. Nilai CS sebelum penjualan. Before. Sebelum penjualan itu berapa? Di sini gimana cara ngitungnya? Kita lihat tadi. CS itu kan beri 9.000 lembar. Dengan harga 25 dolar. Kali 25. Berarti kan ini setara 225 ribu ya. Eh berapa sih? Bentar. Kalkulator dulu. 9 kali 25 itu. Ya 225 ya. 225 ribu. Ini kan 90 persennya ya. Kalau 100 persen gimana? Tinggal kayak biasa. 190. Berarti setara. 100 persennya itu setara 250 ribu. Oh kita tahu berarti equity S-nya itu 250 ribu. Ini kan 100 persen. Terus tadi diketahui ada net income 60 ribu. Kita tambahin berarti kan. Kita tambahin 60 ribu. Karena gak ada difference berarti kan gak ada pengurangnya. Sehingga diketahui carrying value 310 ribu. Jadi 310 itu 250 ribu dari equity awalnya. Terus 60 ribu dari net income-nya. Ini awal. Diketahui dari pembelian P tadi. 60 ribu-nya dari net income. Ketemu nih. Oke. Caring value S-nya udah tahu. Terus apalagi yang kita masukin. Pertama ada fair value receive. Atau sold. Jadi fair value uang yang kita terima. Atau hasil penjualan kita. Tadi kan kita jual berapa? 6 ribu lembar. Harganya 30. Berarti tinggal kita kaliin aja. 6 ribu kali 30. Berarti kan 180 ribu. Dapat nih nilainya 180 ribu. Terus sisa yang kita punya berapa? Sisa yang kita punya kan 3 ribu. Kita hitung fair value-nya. Fair value-nya berapa? 30. Kenapa? Tadi kan karena kita jual dengan harga fair value. Berarti pasti sama dong. Fair value-nya 30. Berarti sisa saham kita. Retain ini tuh maksudnya yang gak kita jual. Atau terjemahannya tuh yang kita pertahankan. Yang kita pegang gitu. Sahamnya tuh yang gak kita jual tuh berarti 3 ribu kali 30. 90 ribu. Terus carrying value NCI-nya berapa? Nah kalau NCI kita gak fair value-in. Kenapa? Karena biar tahu fair value punya kita tuh berapa. Makanya si NCI-nya gak kita fair value-in. Kita pakainya carrying value. Nah dapetnya dari mana? Carrying value NCI itu kan cuma 10 persen. Tinggal kaliin aja 10 persen kali 310 ribu. Tinggal kita kaliin ke carrying value S-nya. Ketemu 31 ribu. Habis itu kita jumlahin totalnya. Jadi total semuanya ada berapa? Ada 301 ribu. Padahal carrying value-nya kan 310 ribu. Tapi kalau kita jumlah fair value kita tadi ditambah NCI cuma 301 ribu. Berarti kan lebih rendah. Kalau lebih rendah itu artinya apa? Kita rugi nih. Ada rugi sebesar 9 ribu. Cuma masalahnya 9 ribu ini tuh dari mana aja sih? 9 ribu itu dari dua hal. Yang pertama ada realized loss sama yang kedua ada unrealized. Kalau realized loss ini berasal dari mana? Dari yang terjual tadi. Dari yang sold. Sedangkan unrealized dari sisa yang retained. Yang enggak kita jual tadi. Retained. Cara ngitungnya gimana? Tinggal tadi kan yang dijual itu 6 ribu nih. Tinggal kita bandingin aja. 6 ribu per 9 ribu. Kali 9 ribu. 9 ribu di sini tuh total sahamnya ya. Total sahamnya dia yang lama. Terus yang dipertahankan kan cuma 3 ribu. Berarti 3 ribu per 9 ribu. Kali 9 ribu. 9 ribu yang kita kalikan di sini tuh maksudnya kerugiannya. Jadi kita proporsiin gitu. Yang realized itu yang udah terjual. Unrealized itu kan berarti masih dipegang sahamnya. Makanya nanti waktu kita jurnal. Sorry. Kita hapus dulu ya. Ceretannya. Kita hapus dulu. Berarti waktu kita jurnal kan kita dapat cash nih. Tadi 180 ribu. Terus saham. Eh tadi. Sorry. Sebelum saham. Kita ada realized loss. 6 ribu. Dari mana? Dari yang tadi. 6 ribu per 9 ribu. Kali 9 ribu. Terus 3 ribu. Unrealized. Karena ini kan masih ditahan sahamnya. Masih kita pegang. Jadi kan belum terrealisasi. Terus sisanya ke investment in S. Kita kreditkan. 1,89. Jadi 1,89 itu dari mana? 1,80. Dari saham lamanya ditambah ada loss 9 ribu. Gimana? Yang ini ada pertanyaan dulu enggak? Oh iya. Ini catatannya di jurnal umum. Sedikit info ya. Biasanya buat yang bagian pertama tadi. Yang interim. Itu bentuk soalnya siklus. Kayak kemarin. Siklus. Makanya tadi ada jurnal eliminasi sama konsolidasi. Sedangkan kalau bagian kedua. Bagian kedua ini. Bagian kedua itu biasanya independen. Independen. Artinya dia soalnya bukan per siklus. Tapi per bagian. Per sub materinya. Kalau bagian pertama tadi biasanya satu siklus. Ada eliminasi sampai konsolidasinya gitu. Kalau yang soal dua itu. Jadi langsung satu aja. Jadi kayak gini aja. Langsung dibikin. Misalkan. Buatlah jurnal yang harus dibikin oleh P. Atau hitunglah realized loss atau unrealized-nya. Jadi udah. Cuman sampai sini doang gitu pertanyaannya. Oke. Kalau gak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada, Kak. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu ada namanya dimdisposal. Dimdisposal itu maksudnya apa? Maksudnya itu si S nerbitin saham lagi. Nerbitin saham baru. Nah. Cuman ketika S nerbitin saham baru. P gak beli. P gak beli. Gitu. Padahal kan dia punya hak preemptive right. Dimana dia bisa beli sahamnya dulu. Saham yang diterbitin S. Supaya kepemilikannya gak berubah. Tapi di sini kasusnya P gak beli. Maka nanti ada muncul dimdisposal. Ilustrasinya gimana? Misalkan nih awalnya P punya 600 ribu lembar saham. Dari 1 juta lembar yang beredar. Berarti kan P cuma punya 60 persen nih. Awalnya tuh dia punya 60 persen. Oke. Terus net aset S tuh diketahui 120 ribu. Ada goodwill 15 ribu. Terus S menerbitin lagi nih. S nerbitin lagi 500 ribu lembar. Senilai 80 ribu ke investor baru. Jadi P gak beli. Artinya sekarang P punya berapa? P kan punya 600 ribu. Sedangkan total S sekarang ganti. Jadi 1 juta 500. Berarti total kepemilikan P kan cuma 40 persen sekarang. Artinya apa? Dari 60 ke 40 kan berarti dia kehilangan kendali. Hilang kendali. Makanya nanti ada jurnal gain or loss. Makanya kepemilikan P kan sekarang 40 persen. Net aset S kan sekarang jadinya 200 ribu. Karena kan asalnya 120, nerbitin saham baru 80 ribu. Nah sekarang hitung labar uginya gimana? Kita hitung dari P after dikurangi P before. Nah hitungnya gimana P after itu? Sekarang kan S itu ada 200 ribu nih. P itu kepemilikannya berapa? 40 persen. Kita kaliin 40 persen kali 20 ribu. Itu kan sebesar 80 ribu. Kita tambahin goodwill-nya. Sebelumnya kan seharusnya ngitungnya yang before dulu ya. Sorry, salah. Before dulu 60 persen kali 12 ribu kan 72 ribu. Oh iya ini lupa. Ngasih tahu goodwill-nya itu disini yang 15 ribu itu emang udah bagiannya P ya. Makanya disini langsung ditambah 15 ribu. Lupa ininya bahasanya kurang detail. Makanya total yang lama berapa? 87 ribu. Sedangkan yang baru. Makanya yang baru disini langsung 4 per 6. Karena kan kalau dulu 60 persen itu setara 15 ribu. Berarti kalau 40 persen setara berapa? Tinggal kita bandingin aja. 40 per 60 kali 15 ribu. Ketemu 4 per 6 itu berarti kan sebesar 10 ribu. Makanya yang baru itu berarti setara totalnya itu 90 ribu. Yang baru 90 ribu padahal yang lama 87. Berarti kan ada kenaikan nih. Kenaikan sebesar 3 ribu. Berarti laba. Ya udah. Kita jurnalnya tinggal gimana? Investment pada gain on disposal. Karena kesannya kita ngelepas kepemilikan kita. Meskipun kita nggak ngejualkan. Tapi karena proporsi kepemilikan kita berubah. Hilang gara-gara S nerebitin saham baru. Langsung aja investment pada gain on disposal. Sebesar berapa tadi? 3 ribu. Jadi emang cukup sederhana gitu. Kalau yang bagian kedua ini langsung jurnal si P-nya doang. Yang penting itu dihitungannya. Kita ngitungnya udah benar. Baru jurnalnya ya udah tinggal investment pada gain. Atau kalau loss berarti loss on disposal pada investment. Kayak gitu. Nggak ada cash. Kenapa? Karena kan P emang nggak ngejual. P nggak ngejual sahamnya. Cuman kepemilikannya berubah. Karena berubah maka nilainya berubah juga. Gimana? Yang ini ada pertanyaan nggak? Kang itu yang di 40 persen. 4 per 6 di ke-15 itu 4 per 6-nya dari mana? 4 per 6-nya dari mana? Nah dari sini. Tadi di slide-nya kurang detail ya. Ini maksudnya tuh yang 15 ribu di sini tuh udah goodwill punya P doang. Artinya kan P itu punyanya berapa persen? 60 persen. Nah 60 persen dikali X. X kan si XS-nya misalkan. 60 persen dikali X itu ketemu 15 ribu. Nah tapi sekarang kan P karena kehilangan kepemilikannya. Sekarang P cuma 40 persen. Jatah dari XS-nya dia tuh. Nah kalau 40 persen dari XS-nya setara berapa sih? Kita tinggal proporsiin aja. Oh berarti kalau 60 persennya itu setara 15 ribu, kalau 40 persen gimana? Kita proporsiin aja gitu. 40 persen per 60 persen. Ini kan persenannya bisa kita coret ya. Nolnya kita coret. Sisanya 4 per 6. Jadi cara cepat ngeproporsiinnya. Bisa aja sih kita pakai cara lama misalkan. Dicari dulu X-nya berapa sih? Berarti 15 ribu dibagi 60 persen. Nanti kan ketemu X-nya itu berarti dibagi 3 per 5. Berarti 100 persen XS-nya itu setara 25 ribu. Bisa nanti berarti oh 40 persen berapa? 40 persen kali 25 ribu. Hasilnya tuh sama aja 10 ribu. Cuman ini pakai cara cepat gitu. Kita tinggal proporsiin aja. Kalau 60 persen setara 15 ribu, kalau 4 persen 40 persen berapa? Berarti tinggal 40 per 60. Atau kalau dicoretkan jadi 4 per 6. Ini lupa kurang didetailin. 15 ribu tuh udah semuanya udah bagian P doang. Maksudnya itu. Oke, gimana? Oh iya, ngerti kan. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut berarti ya. Ini bagian yang pertama udah yang mempengaruhi kendali. Jadi, cuman ada 3. Sebenarnya 1, 2 sama yang tadi. Sama kayak yang step by step tadi. Terus sekarang yang bagian 2B-nya. Perubahan kepemilikan tapi tidak mempengaruhi kendali. Jadi, kendalinya nggak hilang gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya tuh misalkan di 1 Januari 2020, P membeli 70 persen sahamnya S. Senilai 720 juta. Net asetnya itu waktu itu tuh 960 juta. Fair value NCI-nya diketahui 420 juta. Kemudian diketahui ada goodwill-nya udah langsung dibilang gitu. 180 juta. Sebenarnya ini kita bisa hitung juga manual. Cuman di sini enak kalau udah dikasih tahu. Terus, di 31 Desember, P ngejual. Katanya dia jual nih. Dia jual 10 persen sahamnya. Berarti kan sekarang P punya berapa? Asalnya 70 persen, dijual 10 persen. Sisa 60 persen. Ini kan masih punya kendali. Berarti kan nggak hilang kendalinya. Kalau nggak hilang kendalinya, clue-nya apa tadi? Yang kita munculkan bukan laba rugi, tapi share premium. Atau kalau istilah di buku, additional paid-in capital. Nah, gimana cara ngitungnya? Oke, kita lanjutin. Tadi kan dijual 10 persen ke NCI ini. Seharga berapa? 130 juta. Net aset di 31 Desember, itu setara 170 juta. Nah, berarti kan bisa dibilang ada kenaikan nih. Dari 1 Januari ke 31 Desember itu ada kenaikan sebesar 110 juta. Cuman ini sebenarnya nggak terlalu penting juga. Intinya yang perlu kita perhatikan dari sini. Net aset 31 Desember-nya berapa? Oh, berarti ini maksudnya 1 miliar 70 juta ya. Cuman karena nggak cukup kalau ditulis semua nolnya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu saldo di 31 Desember-nya. Net aset-nya 1.070 juta. Nah, sekarang kita cari fair value penjualannya berapa. Kita kan ngejual dapat 130 juta nih. Terus sedangkan yang kita jual book value-nya setara berapa sih? Cara ngitungnya gimana? Book value-nya itu dapat berapa sih? Kok di sini tiba-tiba 125 juta? Nah, dapatnya dari kita hitungnya tuh gini nih. Pertama, si P itu kan tadi itu senilai mana-mana? P 720 juta. 720 juta itu 70 persennya. Terus kita belinya itu cuman, eh kita jualnya 10 persen. Berarti bisa dibilang 1 per 7-nya. 1 per 7 kali 720 juta. Itu kan setara, bentar, kalkulator dulu ya. Tadi lupa ceretannya enggak ditulis. Bentar, sorry. Ada salah hitung. Bukan dari sana. Cara cepatnya itu. Bentar ya, kita nyontek tadi lupa. Belum ketulis. Tadi dari... Tadi dari... 125 juta-nya. Tadi tuh kita penjualan yang tidak memiliki. Oh iya, tadi kelupaan. Tadi belum kita jumlahin. Pantesan kok angkanya beda. Ini kan tadi yang 1.070-nya. Ini kan net aset S. Kita tulis net aset S. Net aset S kan 1.070. Nah, tapi tadi kan ada goodwill. Belum kita masukin. Pantesan angkanya beda tadi. Kita masukin. Ada goodwill. Goodwill-nya berapa? 180 juta. Nah, biar enggak pusing. Kita... Bisa sebenarnya tadi salah... Kita edit disininya. Biar lebih gampang. Harusnya ceretannya gini ya. Sorry. Tadi belum sempat di edit. Ini... Good... Goodwill. Saldo. Nah, biar enggak pusing. Kita ganti ininya. Jadi, 1.070. Disininya goodwill-nya tadi berapa? 1.80. Berarti saldonya 1.250. Nah, harusnya kayak gini ya nulisnya. Tadi salah nyatetatnya. Jadi, gimana? Boleh tampilin ke PPN-nya enggak, Kang? Soalnya saya enggak ini... Tampilin apa? Tampilinnya ke PPT-nya, Kang. Yang di ini. Yang di share screen-nya. Yang di share screen-nya. Di share screen-nya enggak kelihatan? Yang saya lihat ini cuma nopnya doang, Kang. Oh. Saya buka PPT-nya sendiri, jadi... Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Jadi, dari tadi enggak kelihatan? Dari tadi enggak kelihatan? Saya buka PPT-nya sendiri, Kang. Tadi karena Kang bilang buka PPT-nya sekalian. Enggak, tadi kirain dari tadi udah kelihatan share screen-nya. Tadi salah setting kayaknya. Oh, iya. Tadi yang kelihatannya apa? Tadi not-nya doang, Kang. Jadi, saya buka PPT-nya sendiri. Oh, pantesan. Sorry, sorry ya. Tadi salah setting kayaknya. Tadi pas di share screen, malah kepencetnya yang not-nya doang. Harusnya yang screen. Sekarang udah kelihatan belum? Iya, udah, Kang. Berarti dari tadi enggak kelihatan ya coretannya? Iya, Kang. Kalau boleh ntar di share juga, Kang. Yang pulih sana, Kang. Yang ini. Yang udah ada hitung-hitungannya. Boleh, boleh, boleh. Sorry ya. Tadi lupa. Oh, iya. Untungnya tadi di record. Ini di record ya. Jadi nanti bisa dilihat juga sekalian. Oh, iya. Siapa? Hasil record. Tapi harusnya ke record. Ke record-nya yang mana ya, Tapi? Tapi nanti kita lihat aja ya. Oh, iya. Lupa. Pantesan. Berarti dari tadi, dari awal belum tampil ya si powerpoint-nya. Iya, Kang. Makanya bingung. Sorry, sorry. Tadi enggak sadar. Soalnya enggak kelihatan di sini yang kesarnya yang mana. Oke. Kita ulang ya. Jadi tadi di edit lagi ya. PPT-nya biar lebih gampang. Jadi langsung kita tulis aja net aset 31 Desember. Kita tambahin ke goodwill. Tambahin goodwill-nya. Jadi ketemu saldo 31 Desember-nya setara berapa? Setara 1.250 juta. Atau 1.250.000.000. Nanti yang ini kan kita jual 10%. Kita kaliin 10%. Berarti kan setara berapa? Setara 125 juta book value-nya. Kita selisihin kita jual 130 juta. Padahal book value-nya cuma 125. Berarti kita kan ada untung. Ada untung 5 juta. Cuma karena tadi enggak mempengaruhi kendali. Makanya untungnya itu enggak kita jurnal gain or loss. Tapi kita jurnalnya itu sebagai share premium. Jadi kita jurnal sebagai share premium di sini. Terus tadi ada cash. Kita kan jualan. Berarti dapat cash berapa? 130 juta. Kan setara yang diterima. Investment in S-nya. Dikuranginya sebesar apa? Sebesar book value-nya. 125 juta. Nanti di-share ya. Coretan-coretan-nya. Baru sadar. Sorry-sorry. Semoga aja nanti record-nya kelihatannya yang PPT-nya ya. Oke. Gimana? Yang ini ada pertanyaan enggak? Buat yang ini. Berarti itu saldo ini tambahkan goodwill ya, Kang? Iya. Jadi saldonya itu kan pertama net asetnya. Ditambah excess-nya. Jadi kalau excess-nya misalkan ada goodwill, land, apapun. Pokoknya kita jumlahin ke excess-nya. Atau biar enggak terlalu bingung, kita kasih tanda slash atau tanda miring excess. Di sini kan excess-nya cuma goodwill. Berarti ya sudah tambahinnya goodwill doang. Intinya kita tambahkan semua excess-nya. Eh, sorry. Excess-nya itu yang unamortized ya. Unamortized. Soalnya kan kalau goodwill emang enggak diamortisasi, jadi enggak masalah. Nilainya enggak bakal menurun. Tapi kan kalau misalkan kayak bangunan, building itu kan nanti si excess-nya itu bisa menurun. Jadi nanti yang sudah diamortisasiin. Bisa jadikan misalkan dua tahun mendatang gitu. Baru dijual lagi. Lihat aja unamortized-nya. Yang belum teramortisasi. Contohnya gimana? Misalkan excess awalnya itu ada ke building. Building sebesar 100 ribu. Misalkan buat lima tahun. Ini tuh excess-nya ketika 1 Januari 2020. Nah, terus dijual. Dijualnya itu tadi 10%-nya itu baru dijualnya itu di 1 Januari 2020. Wah, misalkan. Berarti kan ini udah 2 tahun. Nah, saldo building-nya kan udah ganti. Excess building-nya kan bukan 100 ribu lagi. Berarti kan sisanya tinggal 60 ribu. Kenapa? Karena kan ada amortisasi di 2021 kan. Amortisasi ini 20 ribu. Di 2002... Eh, sorry. 80 berarti ya baru 1 tahun. Di 2021 kan ada amortisasi. Maka sisa saldonya berapa? Sisa saldonya kan nanti 80 ribu. Nah, yang kita tambahkan ke net aset nanti itu yang 80 ribu ini. Jadi, yang nanti itu 1070-nya tadi. Kita tambahkan 80 ribu yang ini. Kalau misalkan excess-nya itu bisa diamortisasikan. Tapi karena di sini kan kita pakai contoh yang gampang dulu, yang goodwill. Berarti ya udah mau dijual tahun berapapun gak ada pengaruhnya kan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ngerti kan. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya itu. Tadi kan dari penjualan. Sekarang pembelian. Nah, contohnya gimana? 1 Januari 2020, P beli 70% sahamnya S. Seharga 720 juta. Sebenarnya ini soalnya hampir mirip kayak yang tadi. Fair value net asetnya itu 960 juta. Terus NCI-nya masih sama juga. 420 juta. Goodwill-nya masih sama. 180 juta. Cuman bedanya. Tadi kan di 31 Desember-nya P ngejual 10%. Kalau sekarang diganti. Di 31 Desember-nya kita bukan jual. Tapi beli. P beli 10%. Jadi asalnya 70%. Kita beli 10% lagi. Berarti kan sekarang kita punya 80%. Jadi nambah. Tapi kan tetap kendalinya masih punya. Dari sebelumnya juga kan udah ada kendali. Nah, ngitungnya gimana? Nah, yang kita hitung. Ini kan kita belinya tuh dari NCI. Berarti yang harus kita hitung tuh saldo NCI-nya. Kita lihat dulu. Saldo 1 Januari NCI berapa? NCI kan 420 juta. Yang 1 Januari-nya. Terus ada kenaikan nih. Kenaikan 33 jutanya dari mana? Dari net asetnya si S. Net aset si S kan net aset. Awalnya itu kan 960. Terus di akhirnya tuh 31 Desember itu net asetnya jadi 1070. Berarti ada kenaikan berapa? Kalau kita hitung kan ada kenaikan di sini tuh sebesar. Besar tadi tuh berapa ya? 40 tambah 70 tuh 110 juta. Berarti kan ada kenaikan nih net asetnya 110 juta. Tapi kan NCI itu cuma punya berapa? Cuma punya 30% asalnya. Asalnya kan cuma punya 30%. Berarti 30% kali 110 juta. Berarti ada kenaikan 33 juta. Maka di 31 Desember saldo NCI-nya sekarang adanya setara 453. Jadi 33 juta ini dari 1070 dikurangi 960 tadi kali 30% punya NCI. Nah yang kita beli sama si P itu kan cuma 10%-nya. Kita bayar berapa? Kita bayarnya tuh 170 juta. Kita bayar nih 170 juta buat dapat berapa? Caring value yang dibeli kan 10%. Tinggal kaliin. 10% kali saldo NCI. 151. 10%-nya tuh hati-hati. Jangan 10% kali 453. Tapi 10% per 30%. Kali 453. Karena kan maksudnya 10% itu dari total kepemilikan S. Bukan 10% dari total kepemilikan NCI. Makanya kita bandingin. 10 per 30 kali 453. Berarti yang kita beli itu 151. Artinya apa? Kita bayar lebih mahal. Rugi dong. Kita bayar 170 tapi yang kita dapat cuma 151. Berarti kan kita ada kerugian 19 juta. Kita pindahin dulu ini. 10 juta. Nah, maka jurnalnya gimana? Pertama kan pasing kita ngeluarin cash. 170 juta sesuai di soal. Terus investment in S-nya. Kita debitkan sebesar book value-nya. Selisihnya kemana? Loss-nya tadi kita akuin sebagai share premium. Karena kan tadi tidak mempengaruhi kendali. Berarti gain or loss-nya kita pakai akun share premium. Jadi bedanya kalau tadi kan penjualan. Berarti yang kita nilai saldo buku punya kita. Sedangkan kalau yang ini kan pembelian. Berarti yang kita lihat si NCI-nya. Gimana? Ada pertanyaan buat yang ini. Tadi carrying value NCI yang dibeli dari mana? Caring value-nya. Tadi kan pertama di sini nih. Saldo awal NCI kan 420. Di soal kan diketahui ya. Di bagian. Bentar. Nah di sini. Ini kan saldo awalnya. Saldo awal yang 1 Januari. Nah terus si net asetnya itu kan di 1 Januari itu 960 ribu. Terus di 31 Desembernya itu dia 1070. Berarti kan selama periode itu net asetnya naik nih. 110 juta kan. Nah si 110 juta ini kan pasti kita alokasiin. 70 persennya kita alokasiin ke P. 30 persennya kita alokasiin ke NCI. Nah 30 persen kali 110 juta setara berapa sih? Setara 33 juta. Tinggal kita kaliin aja. Oh berarti NCI ada kenaikan 33 juta. Kita jumlahin. Saldo awal tadi ditambah kenaikannya. Maka ketemu 453. Jadi dari sana ketemu saldo NCI 31 Desembernya. Gimana? Kalau yang carrying value-nya kan? Caring value yang dibeli. Oh yang 151-nya. Kirain tadi yang 453. Nah yang 151-nya kan di sini nih. Di sini dibilang kan P membeli 10 persen lagi saham S. Nah dia beli dari siapa? Pasti dibelinya dari NCI. NCI kan punyanya berapa? NCI kan di sini punyanya asalnya 30 persen nih. 30 persen terus dibeli. Dibeli sama si P. Dibelinya berapa? Jadi dari 30 persen itu sebesar 10 persennya diambil sama si P. Sisa NCI-nya kan tinggal 20 persen. Nah cara ngitungnya gimana? Kan 30 persen itu setara 453. Bentar. 30 persen NCI itu setara 453. Sekarang kalau misalkan cuma 10 persennya. Berarti setara berapa? Tinggal kita proporsiin aja. Oh berarti tinggal 10 per 30 dikalikan 453. Karena kan yang kita beli sepertiganya doang. Gampangnya tuh gitu. Dari 30 persen NCI kita beli sepertiganya. Jadi tinggal 10 per 30 kali 453. Ketemu 151 gitu. Gimana? Oh iya Kang. Berarti Kang. Bentar ya. Ngambil minum dulu. Sampai jumpa. Ketemu justice Lisa? BGADIA 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 Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiganya. Ini share screennya masih di PPT kan ya? Iya kan? Takutnya kayak tadi lagi. Keganti. Oke. Nah, tadi kan udah penjualan. Dan pembelian. Nah, sekarang gimana kalau misalkan penerbitan baru. Jadi si S-nya narbitin lagi. Kayak yang dimdisposal tadi. Oke. Contohnya nih, misalkan di 1 Januari 2020. P itu membeli 14.000 lembar sahamnya S. 14.000 lembar itu katanya setara 70%. Berarti kan kalau kita hitung 70% kan itu cuma 14.000. Berarti kalau 100%-nya berapa? Tinggal kita pakai proporsi aja 100 per 70 kali 14.000. Oh, berarti 100%-nya itu ada 20.000 lembar. Artinya apa? Aslinya itu si S punya 20.000 lembar, dibeli P14.000. Makanya setara 70%. Nah, par-nya itu katanya itu 10 dolar. Dengan harga 210.000. Oke. Kemudian ekuitas S itu diketahui. Terdiri dari share capital 200, share premium 30, sama RE 50. Nah, kalau ada ekses, katanya kalau ada ekses, dialokasikan ke LEN. Nah, di tahun 2020, diketahui nih, net income S-nya 70.000, terus enggak ada dividen. Berarti kan kalau kita hitung, pertama investment cost, ini kurang, harusnya ada tulisan 70% ya. Investment cost 70% kan 210.000. Terus NCI-nya kan di sini enggak diketahui. Berarti kita alokasiin kayak biasa aja. 100 per 70. Dikaliin 210 tadi ketemu. Berarti 100%-nya setara 300.000. Equity S-nya berapa? Kita jumlahin. 200, 30, 50. Berarti jadi 280. Sehingga ketemu eksesnya 20.000. Yang kita alokasikan ke LEN. Sebenarnya sama aja kan. LEN enggak diamortisasi, jadi enggak ada pengaruh. Nah, berarti kan kita jurnal waktu pembelian, eh sorry, pembeliannya itu enggak ditulis ya di sini. Pembeliannya kan harusnya ada investment in S pada cash sebesar 210.000. Waktu beli kan kayak gitu. Terus kan diketahui ada net income. Misalnya ini kita pakai metode ekuitas ya. Kita pakai metode ekuitas. Kalau pakai metode ekuitas kan ketika ada net income, kita akan ngitung income from S. XS-nya kan enggak ada amortisasi, berarti enggak masalah. Terus enggak ada dividen juga. Jadi, income from S ini dari mana? Dari net income-nya. Net income-nya kan 70.000. Dikalikan. Bentar. Net income 70.000. Dikalikan 70% kepemilikan P. Berarti ketemu income from S-nya itu 49.000. Ini bentuk yang paling sederhana. Terus kita jumlah. Oh, sorry. Ini bukan 249. 259 ya harus. Jumlahnya. 210 ditambah 49, 259. Ini ada tipe ya. Sorry. Ada kesalahan. Salah jumlah. Jadi, saldonya kan awalnya 210. Kita tambahin 49. Berarti saldo si P itu ada 259. Ini baru kondisi awalnya. Terus skenario-nya ketika S-nya erbitin saham baru. Itu kan bisa dibeli. Yang pertama itu dibeli semua oleh P. Yang kedua itu dibeli semua oleh NCI. Terus yang ketiga itu dibagi rata. P dan NCI. Nah, kalau yang skenario ketiga itu enggak bakal ada pengaruh apapun. Makanya enggak kita jelasin. Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu. Kalau misalkan semua saham barunya itu dibeli oleh P. Di 1 Januari 2021, P membeli 4.000 lembar saham langsung dari S. Nah, kata kuncinya di sini ya. Langsung dari S. Artinya apa? S erbitin lagi. S erbitin baru. Berarti kan sekarang punya berapa kepemilikannya. P itu kan asalnya itu ada 14.000 ditambah 4.000. Berarti dibagi, sebelumnya kan 20.000, terus ditambah lagi 4.000. Tapi kan total kepemilikannya itu 18 per 24. Atau setara 75%. Nah, jadi kepemilikan S itu berubah kan? Asalnya kan cuma punya 70%. Sekarang jadi punya 75%. Berarti ada perubahan kepemilikan nambah nih, 5%. Terus pengaruhnya gimana? Nah, sebelum kesana kita catat dulu pembeliannya. Dia belikan 4.000 lembar dengan harga 22 dolar. Berarti kan tinggal kalikan aja. 4.000 x 22 itu setara 88.000. Jualanannya gimana? Nah, tinggal investment pada cash. Terus kita kan tadi udah dihitung nih. Sekarang kita punyanya 75%. Berarti gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Kita hitung dulu. P sebelum pembelian berapa? Tadi kan 259. Terus setelah pembelian, after pembelian, dari mana sih ini dapat angka 343? 343 itu dari sini. 300.000. Ini kan tadi saldo si S. 300.000 itu kan punyanya S, net asetnya S. 70.000 itu net income-nya S 2020. 88.000 itu penerbitan baru. Penerbitin baru. Di sini kan nih. Tadi yang 100% itu, sorry, 300.000 itu yang 100% tadi. 100% S. 100% S. Jadi 300 tambah 70 tambah 88.000 kan 458.000 dikali 75%. Setara 343. Jadi 343 ini tadi kan ada 300.000-nya. Dari yang 100% awal, eh sorry, ini tuh dari 100% awal, terus yang 70.000 itu dari net income-nya, net income 2020 sama 88.000 itu dari yang baru. Dari yang barunya. Kita jumlahin, terus kita kali 75%. Jadi pay after-nya itu dapat 343. Tinggal kita hitung. Tadi kan yang dibelinya itu 4.000 nih. 4.000 per 24 berarti kan. Yang beli barunya itu 4.000 per 24.000 itu setara berapa persen ya Pak. 1 per 6 ya. 1 per 6. 4 bagi 24 itu. Sekitar 1. Eh sorry. 6, 12, 18. Ya. 1 per 6. Dikalikan. 343.5. Kali 1 bagi 6. Bentar. Bentar ya. Ada kesalahan kayaknya. Tadi tuh. Ini yang cashpad-nya itu kan yang kita bayarkan ya. 88.000. 8.400.000. Oh sorry. Sorry ya. 8.400.000 itu dari selisih. Selisihnya. Selisih before sama after-nya. Kenapa kita langsung selisihin aja? Karena kan before-nya itu 70%. After-nya itu kan 75%. Berarti kan si selisihnya. Selisihnya itu kan 5%-nya itu ini. 8.500.000 itu si tambahan 5%-nya. Secara book value. Sedangkan kita bayarnya itu 88.000. Padahal kita cuma nambah berapa? Nilai kita tuh cuma nambah 84.000 loh. Tapi kalau kita bayar, kenapa bayarnya 88.000? Berarti kan ada kerugian. Ada loss. Atau kita sebut disininya itu namanya itu decrease. Decrease in equity. Jadi ada penurunan nih nilai kita. Senti sebentar. Di cross-check dulu ya. Harusnya share premium. Kalau nggak salah. Akunnya tuh bentar. Ini tuh tadi yang. Iya. Ini ada tipu lagi ya. Aduh, sorry. Belum sempat dicek soalnya. Belum sempat dicek. Ini bukan share capital, share premium. Karena kan tadi. Aturan dasarnya kalau tidak mempengaruhi kendali itu ke akunnya itu ke share premium. Bukan share capital ya. Ini ada kesalahannya di slide 14. Nanti versi revisinya di upload lagi ya. Ke Google Classroom. Sambil yang ada coretannya ini. Oke. Jadi tinggal kita catat aja share premium pada investment in S. Karena kan tadi kita bayarnya lebih mahal. Padahal aslinya itu yang kita dapatkan cuma 84 ribu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung misalkan di bagian yang mananya? Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Mas mau tanya. Ya, boleh. Yang tadi 343.500 itu boleh diulang? Nggak dapatnya dari mana? Oke. Yang 343.500-nya ya. Kita pindahin di sini aja biar lebih luas. Tadi kan P itu asalnya punya 70%. Terus dia belikan tambahan 4.000 lembar. Sehingga kepemilikan dia sekarang jadi 75%. Nah, angka 343.500-nya dari mana? Pertama, kita yang 100% ya. 100% investment cost itu kan tadi di awal itu setara 300 ribu ya. Yang awal ini. Nah, yang di awal ini. 100% investment cost-nya itu kan setara 300 ribu. Terus diketahui ada net income. Net income S itu kan di 2020 itu tadi diketahui ada 70 ribu. Oke. Terus tadi ada tambahan. Tambahan sahamnya. Tambahan yang 4.000 lembar. Itu tadi kan harganya 88 ribu. Oke. Kita jumlah semuanya. Kita jumlahin semua komponennya. Ini kan kalau dijumlahin itu kurang lebih 458 ya. 458 ribu. Habis itu kita kaliin. 75%. Kan kita sekarang 75%. Dapat ini 343.500. Jadi dari sana. Dapat angka 343.500-nya. Oke. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Nah, tadi kalau 84.500-nya dari mana? Dari selisih yang ini. 343.500 kita selisihkan dengan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saldonya 259. Kita selisihin dapat 84.500. Karena kan ini 259 itu waktu kita punya 70% doang. Sedangkan 343 kan ketika 75%. Makanya berarti selisihnya ini bisa dibilang yang kita beli. Book value yang kita beli itu. Tapi kita bayarnya lebih mahal tadi. 88.000. Makanya kita ada rugi. Ada rugi nih selisihnya. Jadi ada 3.500 tadi. Cuman karena ini gak mempengaruhi. Apa? Gak mempengaruhi kendali. Makanya kita gak akui gain or loss. Tapi kita akuinnya itu share premium. Nanti di update lagi ya revisi slide-nya. Oke. Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke yang skenario keduanya. Ini kan kalau dibeli sama si P. Nah, gimana kalau yang belinya itu bukan P tapi NCI. Sebenarnya langkahnya sama persis. Kita si P-nya hitung kepemilikannya sekarang berapa. Karena dibelinya sama NCI. Berarti kan sekarang P-nya itu masih tetap nih 14.000. Cuman bedanya sekarang 14.000-nya kan bagi 24.000. Makanya sekarang P cuma punya 58,33%. Sama kayak tadi kita masukin P-before sama P-after-nya. Nah, cuman kita lihat P-after-nya itu komponennya juga sama persis. 300, 70, sama 88.000. Cuman bedanya di kalian ya. Kalau tadi kita kali 75%. Kalau sekarang kita kalinya 58%. Jadi kita kan sebenarnya gak beli apa-apa. Kita gak beli saham lagi. Tapi ternyata nilainya naik nih. Dari 259. Sekarang saldonya jadi 267. 267 itu dari sini ya. Yang 58,33% kali komponen yang tadi. Kita gak beli apa-apa tapi dapat naik nih nilainya. Naik sebesar berapa? Selisihnya itu ada 8.167. Berarti yaudah kita tinggal jurnal aja peningkatannya. Investment in S pada share premium. Bedanya sama yang tadi itu cuman di... Kalau yang tadi kan dibeli sama si P. Kalau yang sekarang itu dibelinya sama NCI. Jadi justru presentasinya bukannya naik tapi malah turun. Gimana? Yang ini ada pertanyaan gak? Bedanya cuman di sini ya. Presentasinya sekarang jadi cuman 58%. Karena kan gak nambah. Masih 14.000 lembar. Karena yang 4.000 tambahannya dibelinya sama NCI. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau itu presentasi 58%-nya udah ada di soalnya. Ini bisa diketahui langsung di soal atau kita harus ngitung sendiri? Nah kalau ngitung sendiri, tadi kan kita tahu nih. Kepemilikan kita asalkan 14.000 itu setara 70%. Berarti kan tadi di awal itu kita tahu oh total punyanya S itu ada 20.000. 100%-nya tuh. Terus kan di sini ada NCI membeli 4.000 tambahan dari S langsung. Kalau kata-katanya langsung dari S berarti S narbitin lagi. Berarti sekarang S bukan 20.000 totalnya tapi 24.000. Sedangkan P kan tetap. P tetap nih. Dia cuman punya 14.000. Nah. Biasanya kita disuruh ngitung sendiri. Yaudah tinggal kita bagiin aja. 14.000 dibagi 24.000. Itu nanti ketemu. Hasilnya itu 58,33%. Jadi meskipun kita nggak ngejual saham kita. Tapi karena S kan nerebitin saham baru. Tapi nggak kita beli. Dibelinya sama NCI. Makanya persentase kita jadi menurun. Tapi meskipun persentasinya menurun. Ternyata nilai kita malah naik. Secara nominalnya. Makanya ada increase in equity tadi. Atau ada laba. Laba ekuitas. Gimana? Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke yang terakhir. Terakhir itu ada yang treasury. Kalau tadi kan kita sebelumnya S nerebitin baru. Ini kebalikannya. Treasury. Kalau treasury itu kan berarti S membeli sahamnya dia. Membeli saham lamanya. Jadi muncul treasury share. Nah kasusnya gimana? Contohnya gini kondisinya tuh. Pada 31 Desember 2020. P itu mempunyai kepemilikan saham di S. Sebesar 80%. Dari total 10 ribu lembar. Nah berarti kan kalau totalnya 10 ribu. Kalau 80% itu. Setara berapa lembar sih? Tinggal kita kalikan kan. Maka P itu punya 8 ribu lembar saham. 8 ribu lembar sahamnya S. Kemudian katanya S membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Jadi saham kita kan masih 8 ribu. Cuman saham yang beredarnya sama si S itu diambil dari NCI itu 400. Berarti kan dari 10 ribu. Karena ada treasury tadi dikurangi 400. Sisa yang beredar berapa? Berarti cuman 9.600. Kepemilikan kita berapa sekarang? Kita bagi aja. 8 ribu dibagi 9.600. Ini tuh kalau gak salah bentar. Kalau dalam bentuk persen itu setara. Bagi 9,6 itu. Perubahannya tuh jadi 83,33% sekarang kepemilikannya. Kita jadi naik nih. Atau kalau biar lebih gampang liatnya pakai bentuk pecahan. Ini kan kalau dibentuk pecahan jadi 5 per 6 gitu. Kalau di 80% kan dulu berarti sama aja kayak 4 per 5. Nah ada beberapa skenario nih. Pertama kita kasih kondisi awal atau kolom A. Kolom A ini tuh sebelum kita, sebelum si S beli treasury share-nya. Diketahui misalkan share capital S itu ada 100 ribu. RE-nya 100 ribu. Sehingga total equity S itu ada 200 ribu awalnya tuh. Terus kan belum ada treasury share. Maka total equity-nya udah normal 200 ribu. Kepemilikan P berapa? 80%. 80% kan setara 4 per 5. Atau kalau di nominalkan berapa? Tinggal kita kali aja. 4 per 5 kali total equity. Berarti P itu ada sebesar 160 ribu. Dari 4 per 5 kali 200. 4 per 5 tuh pecahan dari 80% ya. Biar bulat gitu angkanya. Nah ini ada dua skenario nih. Ada B dan ada C. Misalkan si S, S itu membeli sahamnya yang 400 lembar itu dengan harga misalkan 20 dolar. Berarti kan ada treasury share nih. 400 kali 20 dolar. Itu kan setara 8 ribu. Ingat, treasury share itu tidak mengurangi share capital. Tapi dia dibikin terpisah nanti akunnya. Mengurangi ekuitas. Jadi share capital-nya masih sama 100. RE-nya masih sama 100. Tapi nanti ada akun baru. Ada akun treasury share 8 ribu. Sehingga nanti total equity-nya itu sekarang cuma 192 ribu. Treasury share itu mengurangi ya. Jangan lupa. Berarti total equity-nya sekarang 192. Terus tadi. Tadi kan dihitung nih. Kepemilikan si P itu kan sekarang jadi 83%. Atau 5 per 6. Nah kalau kita kalikan 5 per 6 kali 192. Itu hasilnya jadi 160. Masih sama. Oh berarti kalau skenario-nya ada di skenario B. Itu artinya nggak ada pengaruh apapun. Si P nggak ada nyata apapun. Sorry ini lupa ditulis ya. Ini kalau skenario C ya jurnalnya. Kalau skenario B itu kita nggak ada jurnal. Kenapa? Meskipun persentasi kita berubah jadi 83%. Tapi kan secara nominal kita masih 160 ribu. Nggak ada perubahan. Berarti nggak ada jurnal apapun. Tapi kalau misalkan yang terjadi ada skenario C. Harganya sekarang bukan 20 tapi 30 misalkan dibelinya. Itu kan jadi 400 kali 30 itu jadi 12 ribu. Kalau 12 ribu berarti kan nanti total equity-nya itu sekarang bukan 192 tapi 188. Waktu kita hitung 5 per 6 kali 188. Oh ternyata P-nya malah berkurang nih. Jadi 156. Asalnya kan 160. Jadi 156 itu berarti kan di sini ada penurunan berapa? Sebesar 3.333. Makanya kita jurnal share premium pada investment in S. Jadi di skenario C itu baru kita ada jurnal. Karena nilainya itu menurun. Nilai si P-nya. Bisa juga kita tambahin lagi skenario-nya. Misalkan kalau 10, kalau 15 gimana. Tinggal lihat aja. Treasury-nya berapa, total equity-nya berapa. Kaliin kepemilikan P-nya sekarang jadi berapa. Yang ini cukup sederhana. Kata kuncinya di sini. Persentasi kepemilikan P-nya berapa. Terus nanti dikaliin total equity S-nya. Sehingga ketemu nanti bagian dari P-nya berapa sekarang. Gimana buat yang terakhir ini? Ada pertanyaan. Kalau itu kan treasury-nya dibeli dari sahamnya yang P gimana? Sama aja ya. Mohon diri, Jurnal. Dibelinya sama si P ya sekarang. Eh, sorry, diberi dari P yang 400-nya. Kita coret di sini aja ya. Biar lebih luas. Misalkan kan tadi asalnya beredarnya ada 10.000. Terus dimiliki P itu 8.000. NCI 2.000. Terus tadi pertanyaannya gimana kalau misalkan dibelinya sama. Eh, sorry. Dibelinya dari P. 400-nya itu dari P. Nah, langkahnya sama persis. Cuman bedanya sekarang berarti kan P-nya berubah. Bukan 8.000 lagi, tapi 7.600. Nah, tinggal kita proporsiin lagi kayak tadi. 7.600 per 9.600 itu berapa? Coba kita hitung. 7.600 bagi 9.600. Ini tuh kurang lebih 79,166,17% aja ya. Kita buletin. 79,17%. Gitu. Sisanya kayak tadi. Treasury-nya dibelinya harganya berapa? Misalkan dibeli dengan harga tadi itu 20 dolar. Berarti kan kalau kita kaliin tadi 8.000. Berarti sisa total equity-nya kan 192. Kita kaliin 79,17%. Jadi berapa? Kali 192.000. Ini ketemu kurang lebih 152.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan tadi 160.000. Berarti ada penurunan. Ada penurunan sebesar 8.000. Berarti tinggal kayak tadi. Share premium pada investment in S menurun sebesar 8.000. Langkahnya sama persis. Tadi kayak tadi. Kita cari persentase kepemilikan yang baru. Persen baru. Terus kita cari total equity setelah treasury. After treasury-nya. Terus kita kaliin. Kita cari bagian P yang baru. P barunya. Nanti lihat selisihnya berapa. Entah itu lebih kecil atau lebih besar. Lihat. Kalau lebih kecil kan berarti mengurangi. Jadi loss. Kalau loss kan investment-nya dikurangi aja. Pasangannya ke share premium. Kayak gitu. Jadi secara alurnya sebenarnya masih sama. Gimana? Oh iya kan. Nanti yang coretannya di upload lagi ya. Mungkin nanti dikasih tanda kurung ada coretan. Sama yang versi revisinya nanti di upload ulang. Tadi kan ada beberapa tipu ya. Tipu kesalahan. Gimana? Ada pertanyaan buat materi ini. Sebenarnya kan materi ini gak terlalu susah. Cuman karena banyak aja. Tadi patokannya biar gampang. Kalau perubahan kepemilikan ya. Tidak mempengaruhi kendali. Itu pasti jurnalnya ada share premium. Atau additional paid in capital. Tapi kalau mempengaruhi kendali. Langsung ke laba rugi. Cluenya di sana. Kalau interim tadi. Ada pay acquisition. Jadi sebenarnya materinya gak terlalu susah. Cuman banyak aja. Kalau yang bagian kedua tadi. Perubahan kepemilikan. Dia kan cukup sederhana. Cuman ditanya jurnal umumnya. Biasanya. Bikin jurnalnya. Hitung angkanya gitu doang. Gak sampai siklus. Konsolidasi gitu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan buat sesi hari ini? Ada itu lagi gak kan? Latihan soal gitu kan? Buat yang kayak gini.